Saya masih banyak berpikir dan merenung tadi ketika menyinggung masalah kesembangan dunia akhirat, menyeimbangkan antara kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual. Tapi kalau kita lihat upaya-upaya para pemikir ini, pemikir Islam, pemikir bangsa, kadang-kadang itu porak-poranda, tak mampu mengendalikan satu hal yang saya lihat, baik itu di dunia termasuk Amerika saat ini yang kacau balau karena masalah perpecahan silaturahmi di bidang politik tadi itu. Saya pun mengamati waktu Pak UAS digadang-gadang untuk menjadi calon pemimpin negara, lalu kemudian menolak. Saya bertanya-tanya, apakah memang ini yang harus kita lakukan? Kita menolak saja jadi pemimpin supaya seperti apa? Ini yang saya mau dapat pencerahan dari Pak Ustaz. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi secara islami? Pilkada lebih dekat lagi ini mungkin bulan-bulan Desember dan ini adalah sumber perpecahan umat yang saya lihat yang belum mampu kita selesaikan di Indonesia dan saya kira di dunia juga seperti itu. Adakah rumus-rumus kiat-kiat supaya kita bisa meredam ini dan memperkuat silaturahmi, tapi proses demokrasi bisa jalan, kebangsaan bisa mulus dengan kekuatan Islam dan kekuatan pemikir-pemikir islami tentunya. Dan kira-kira kita berkontribusi seperti apa yang untuk memuluskan ini. Sekian Pak Ustaz. Terima kasih Prof. Jamal. Jadi saya ada membaca buku tipis judulnya Al-Mungqiz Minad Dolal, Penyelamat dari Kesesatan. Ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijrah bertempatan dengan 1111 Masehi. Saya ingat karena mudah mengingatnya. 505-1111. Jadi Al-Ghazali ini dulu sampai pada puncak popularitas. Kalau dia ceramah di Baghdad, maka yang mengikut dia di belakang itu 70 ribu orang. Jadi sangat populer waktu itu. Belum ada Youtube saja, sudah begitu terkenalnya. Bagaimana kalau Al-Ghazali itu hidup sekarang. Lalu sampai pada puncak popularitas itu, Al-Ghazali menjadi rektor di Universitas Nizomiyah. Nama rajanya waktu itu Nizomul Muluk. Usianya 37 tahun. Jadi pada puncak karir, pada puncak di tengah masyarakat dia populer. Di tengah kampus dia sampai pada puncaknya. Dia punya penyakit galau. Sampai akhirnya dia melihat untuk apa semua ini. Jabatan dengan popularitas ini untuk apa. Dia melihat di tepi sungai ada kayu. Kayu itu bengkok. Tapi kemudian ketika ditarik kayu itu lurus. Betapa ternyata mata ini menipu. Mata menipu. Yang kita lihat bengkok, ternyata ketika ditarik lurus. Mata tidak benar melihat sesuatu. Berapa banyak kita tertipu oleh mata. Ketika kita lihat di Youtube tua, ternyata muda. Akhirnya Al-Ghazali merasakan ada suatu keraguan tentang panca indranya. Kalau begitu mataku tidak benar. Telingaku juga tidak mendengar. Kalau begitu akalku juga tidak benar melihat dunia ini. Itulah sebabnya Al-Ghazali masuk ke dalam tasawuf. Jadi awalnya Al-Ghazali itu pemikir yang luar biasa. Makanya dia membantah filsafat habis-habisan. Kata dia akal itu semu. Maka dia bantah filsafat. Dia tulis buku berjudul Tahafud Al-Falasifah. Jatuhnya filsafat. Dia membantah syiah. Dia tulis buku judulnya Fada'ih Al-Batiniyah. Dia juga membantah pemikiran yang tidak sesuai. Sampai akhirnya dia berkelana selama 11 tahun. Lalu kemudian dia menemukan apa yang dia sebut dengan ma'rifah. Ma'rifah adalah pengetahuan dari Allah SWT setelah habisnya wahyu. Iaitu dengan cara ilham. Dan ilham itu diperoleh dengan riadah. Menahan makan. Menahan minum. Menahan hawa nafsu. Akhirnya dia sampai pada puncak pengetahuan yang sempurna itu. Ketika dia ditanya orang. Apa ma'rifah itu? Wahai Ghazali. Ghazali menjawab. Nurun yakzifullahu fi kalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan. Kedalam hati seorang hamba. Jadi ketika kita lawan keinginan-keinginan ini. Maka disitulah Allah akan memberikan suatu pengetahuan yang sempurna. Dia ceritakan secara singkat dalam Al-Mu'tizh Minad Dalal. Artinya apa? Bahwa segala yang kita lihat ini. Belum tentu hakikat yang benar. Anna suniam kata Sayyidina Ali. Manusia ini seperti orang tidur. Kita ini semua tidur. Falamma matu intabahu. Nanti ketika dia mati barulah dia sadar bahwa dia sebenarnya dalam tidur panjang dengan mimpi yang indah sekali. Ada yang mimpi jadi Ustadz viral. Ada yang mimpi jadi guru besar. Dan setelah mati barulah sadar. Sementara yang kita bawa bekal mati itu sebenarnya hanyalah dua rakaat di waktu pagi. Duhah, dua rakaat di tengah malam dan beberapa khutbah di masjid yang menyegarkan umat. Itu pun kalau ada yang mendengarkan sebagiannya tidur panjang. Dan sisanya hanyalah seperti debu yang diletakkan di telapak tangan lalu dihumbuskan dan hilang. Tidak bermakna. Oleh sebab itu menjadi guru besar, menjadi dosen adalah bagaimana kita membawa mereka. Walaupun bukan kajian tafsir, bukan hadis, tapi sesuai dengan keilmuan kita masing-masing. Apakah di fakultas kedokteran, apakah di perikanan, apakah di pertanian, apakah di peternakan. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang semuanya datang dari Allah ini bisa melembutkan hati, bisa bermanfaat buat masyarakat. Apakah ada jaminan orang belajar hadis lebih dulu masuk surga daripada peternakan? Belum tentu. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling takut kepada Allah. Yang paling mengerikan itu adalah, ada orang yang kelihatannya mencari dunia, tapi sebenarnya dia cari akhirat. Tapi yang paling menakutkan daripada itu, ada yang kelihatannya mencari akhirat, tapi sebenarnya dia mencari dunia. Oleh sebab itu, saya selalu merasa, jangan-jangan kau Abdul Somad diundang ceramah, diundang khutbah, diundang doa, diundang tablik akbar, nampaknya kau seperti mencari akhirat. Tapi sebenarnya yang kau cari dunia, yang kau cari berapa subscriber, berapa follower. Mereka kelihatannya mencari dunia. Yang mereka ajarkanlah ilmu medis, yang mereka ajarkan ilmu kedokteran, yang mereka ajarkan ilmu farmasi. Tapi di balik itu sebenarnya mereka sedang mencari akhirat. Nanti baru kita benar-benar tahu posisi kita di hadapan Allah, pada saat Allah memperlihatkan, Sebesar biji sawi pun kebaikan itu kau buat, akan tampak di ujung matamu, kata Allah SWT. Nah, ada pun menyikapi dunia seperti saat ini, memang yang paling baik kita memposisikan diri untuk menjadi kepala daerah, karena dengan punya kekuasaan kita bisa lebih banyak berbuat. Maka saya pesankan ke dua sahabat saya ini, kalian berdua saya bilang, kalau kalian punya potensi, mampu jadi kepala daerah, calonkan diri kalian. Yang satu namanya Ustadz Benyamin, yang satu namanya Ustadz Hasbi. Cuma ini bermasalah, kalau mereka berdua ini berkoalisi, Bunyamin dengan Hasbi itu di Baleho, nama itu tidak baik sama sekali. Maka saya bilang, saya pun nanti menjadi jurkabnya payah itu untuk bersuara. Tapi artinya apa? Ada salah seorang, Ustadz supportlah saya jadi kepala daerah. Saya bilang, tiga, dengar baik-baik. Tanggupkah kamu tiga ini? Ada satu kepala daerah itu awalnya bisnismen, lalu menang di pilkada. Apa keluhan dia? Satu, dulu saya punya waktu untuk keluarga Sabtu Ahad berlibur. Sekarang tidak. Kenapa? Karena hari Sabtu Ahad itulah orang ramai bertamu ke rumah saya, karena dia sangka saya libur. Kedua, dulu ketika saya masih bisnismen, uang banyak. Sekarang bisnis terlantar, tidak bisa saya kontrol, karena saya mesti menjadi kepala daerah. Otomatis pendapatan berkurang, pengeluaran lebih besar. Tapi ada yang ketiga, Ustadz. Apa itu? Saya merasa ada kepuasan batin, karena saya bisa alokasikan APBD untuk penggali kuburan. Saya bisa buat uang ini untuk pondok tahfiz kuat. Saya bisa arahkan uang ini. Maka beberapa orang yang datang untuk minta pendapat, kontribusi pemikiran. Bagaimana kalau saya mencalon, Pak Ustadz? Saya tanya, siap tidak kamu kehilangan dua, dapat satu. Yang dua ini jelas, yang satu ini belum jelas. Kalau siap, silakan maju. Kalau tidak, siap-siap gila. Karena kalah pasti, menang belum tentu. Yang menang itu selalu menang, walaupun calonnya tidak menang, dia tetap menang. Itu tim sukses. Yang namanya tim sukses itu tidak pernah kalah. Oleh sebab itu, saya hampir sampai hari ini, Alhamdulillah, di Sulawesi Selatan kita juga banyak pilkada. Maka saya tanya ke Ustadz, nanti kalau saya datang ke sana, ada calon-calon? Tidak. Karena calon-calon ini, saya tidak mesti mengangkat tangan dia. Tidak perlu pose dua, nomor tiga, nomor empat. Foto saja pun kadang sudah bisa dijadikan baleho. Oleh sebab itu, maka, Alhamdulillah, maka saya tidak datang, tiba-tiba saja masuk ke suatu kota. Tidak. Tapi ada sahabat-sahabat yang tahu, ini bahaya, ini lampu kuning, ini lampu merah. Tapi mendudukkan orang soleh untuk dapat jawatan kekuasaan, seperti mendudukkan Nabi Yusuf AS, penjaga perpendaharaan Mesir, maka kalau bisa kita mampu, kita yang duduk di situ. Tapi kalau kita tidak mampu, kita dudukkan orang yang baik. Kalau kita juga tidak mampu, maka kita berdoa supaya Allah menempatkan yang baik. Alhamdulillah, di beberapa kabupaten, kota, saya menghimbau masyarakat. Ketika Anda mengambil paku untuk mencoblos kertas, sesungguhnya saat itu bukan hanya sekedar mencoblos kertas, tapi itu adalah persaksian di hadapan Allah. Saya hamba Allah bersaksi orang ini layak menjadi bupati wali kota gubernur saya lima tahun ke depan. Ala adul lukum ala akbaril kabair, maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama syirik, insya Allah kita selamat dari syirik. Yang kedua ukuqul walidain, insya Allah kita selamat dari durhaka. Yang ketiga yang paling mengerikan, syahadatuzur kesaksian palsu. Maka jangan sampai kita memberikan kesaksian palsu. Saya tidak berani memberikan kesaksian palsu, karena kesaksian palsu itu akan ditanya, Dengar baik-baik, lihat baik-baik, pikirkan baik-baik. Dengar baik-baik bagaimana track recordnya? Lihat baik-baik, baca. Pikir baik-baik, istikharah. Usalli sunnatal istighoroh politik lillahi ta'ala. Supaya diselamatkan Allah. Saya merasa tidak sanggup mampu untuk duduk di situ, tapi saya berusaha mencerdaskan umat, karena kita tinggal bukan lagi di kerajaan Goa, di kerajaan Bugis Makassar, tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, kita pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Maka kita mesti mensupport kalau menurut kita benar. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu tidak akan terjebak pada itu. Kenapa? Karena dijaga oleh status PNS. PNS itu selamat. Salamatan fid din, salamatan fid dunia wal akhirah. Karena dia tidak akan bisa terjebak. Ustaz kok tahu? Karena dulu saya PNS. Demikian prop jamak.